Halo semua teman temanku yang terlof apa kabar kalian semua kembali lagi bersama saya disini nah teman temanku sekarang kami berada di bawah pokok durian karena pondok kami disana ya tapi tak nampak pasal matahari jadi silau ya jadi kami lari kesini kami duduk di bawah pokok durian ya teman temanku sambil tengok durian durian nih durian musang king sudah berbuah ya teman temanku tapi belum masak semoga kebuni ini belum siap dia sudah jatuh buahnya ya buahnya besar-besar nanti saya kasih tujuh buahnya ya teman teman pokoknya kalau jatuh memang makan tak habislah teman temanku tapi tuang kebuni macam kedikut lah kedikut lah tuang kebuni kami sudah pindah ya teman temanku kemarin kami pindah dari kebun lama sana kami sampai sini tak jauh ya mungkin jauh tak jauh lah ada mungkin ada 50 minit naik motor ya kami naik motor jalan lalu jalan kebun saja tapi kalau eksafatornya kemarin dia jalan jalan kebun dia tunggu dari jalan depan ada depan tuh dia boleh apa namanya boleh ada jalan hitam jalan hitam atau asmal ya jadi apa namanya truk ya truk ya truknya datang ambil itu eksafator muat eksafator jadi kami naik motor saja kalau saya punya anjing-anjing aku nih semua naik truk ya teman temanku jadi kami pindah sampai sini eh tengok-tengok kebunnya kebun durian dalamnya ada durian dan buahnya banyak saya minta-minta ya teman temanku sebelum kami pindah dari sini dia sudah masak buahnya sebab ini musangking lagi buahnya besar-besar semoga tuang kebun kasih kami durian ya sebab tuang kebun nampau macam kedekut lah kedekut sangat lah ini tuang kebun panasnya nyeri ya teman teman jadi silau Pak suami lah ada kerja disana nampai ya di sana dia tarik kayu kayunya ya yang sudah tumbang ya jadi ya tarik dan kami disini saya sama budigat budigatku enam ekor tapi ayam saya ketinggalan saya ikat dia tadi karena nanti dia ikut dia lari kesini sana jadi susah lagi nggak pergi cari dalam sini kebunnya bukit ya teman temanku takutnya sampai sana penat dalam panas lagi takutnya dia ayam saya boleh pulang tapi masalahnya saya ikat tali di kaki takutnya sangkut ya ayam saya tuh pandai kalau kita panggil dia akan pulang tapi kalau dia kita panggil-panggil dia tak pulang tuh kalau dia memang tak balik ya teman temanku maknanya dia sangkut tapi kalau dia sangkut pun dia nanti panggil berbunyi ya jadi kalau dia sudah sangkut dia nanti bunyi terus bunyi terus maknanya saya sudah tahu ya maknanya dia sangkut karena pernah sangkut dia bunyi terus bunyi terus dia apa namanya berusaha untuk lepas dari situ katanya tak boleh lepas malah dia terlilih terus talinya las-las tak boleh bergerak jadi mau panggil pun tak itu ya teman temanku di malam-malam saya pergi cari pukul tujuh sudah tujuh lebih sudah mau gelap ya bisa pergi cari-cari jumpa masih baik jumpa yang takut cuman jumpa ular atau anjing kan sebab berapa kali kena gigit anjing karena macam inilah dia jalan sendiri-sendiri macam itu dia tak tengok kami pergi jalan kalau diajak aku baru ikut ini tak dia pergi sendiri cari-cari Awe sesama cari kawan yang mau gado-gado tuh mau berhantam kemarin dia berhantam ya teman-teman sama ayam hutan tak sampai satu minit ayam saya langsung dapat satu ekor ya teman-temanku saya langsung pergi ambik saja itu ayam saya tak sempat mengambil video video saking senang ya teman-teman saya langsung ambik itu ayam hutan langsung saya bawa pulang kasih tunjuk pak suami tengok padahal pak suami lagi tengok kerja tapi saya bawa itu ayam hutan tuh saya ambik saja teman-teman dia tak tahu lah ini ayamnya mungkin dah lama dia tak berhantam sama ayam-ayam yang lain jadi sekali dia hantam itu ayam langsung ayamnya itu dia hantam di kepala sampai lubang memang ya teman-teman saya pergi itu ayam langsung sudah mau pingsan pingsan itu ayam sudah dia lagipun dia tak lepas dia injak mungkin dia ingat kalau dia lepas ayam tuh lari sampai sesampai itu sampai mereka itu sampai ayamnya tuh saya sudah pegang itu ayam baru dia lari pokoknya pokoknya ayam saya betul-betul pintar ya teman-temanku itu ayamku itu ayam yang ayam saya tuh sebenarnya itu ayam hutan ya teman-teman ada kawan yang kasih dia suruh kami kasih piaraya belah itu ayam dulu kan saya ada ayam satu namanya tutu tapi kan masih tuh mati ya jadi dia tak ada kawan sendiri lah dia saya punya alarm kami punya alarm pagi ya sebab kalau tak ada ayam tuh kadang lambat banget uh panasnya nyeri ya teman-teman lagi di pondok sana nyerinya panas tak boleh tahan pokoknya panasnya lagi kayu-kayunya sudah tumbang kasih habis yang kungsi sana di pondok sana ya teman-teman kayu kita atau karitnya sudah kasih buang habis jadi panasnya nyeri tak tahan dulu kesana jadi kami lari kesini ya teman-teman sekarang saya lagi bersantai disini tapi tak ada angin kalau ada angin sedap ini kadang-kadang ya teman-teman angin sedap tapi pagi-pagi saya pagi-pagi malam-malam sejuk sebab kami duduk disini di bukit-bukit paling tinggi tapi kami di bawah ya ini atas sana lagi tinggi saya mau pergi ambil video di kesana tapi jauh sangat lagi bukit itu pun sudah baru-baru sudah tolak kayunya sudah buang semua jadi sudah terang jadi boleh pergi sana tapi pergi sana ya teman-teman kalau lutut saya tetap kuat ya dua-dua tak kuat jadi takutlah jalan jauh-jauh adalah jalannya atas bukit jadi takut jadi saya ambil video dekat-dekat sini setelah ya temen-temen gue pokoknya sudah sudah ada angin semoga anginnya lancar terus-terus kemarin kami mau buat pondoknya di sini ya teman-temanku dekat-dekat sini tapi tempatnya sempit takutnya nanti kalau dekorek-korek itu di sini kan banyak alat durian ya teman-teman takut kena duriannya matilah duriannya jadi kami memilih buat pondoknya jauh sangat disana disini saja yang ada pohon durian yang besar disana masih kecil-kecil lagi karena apa namanya sini saat itu tempatnya tak luas jadi kami buat pondok di sana tapi kalau buat pondok di sini kalau ini ada luas-luas kan bolehlah buat pondok di sini sedap sikit duduk ya teman-teman tapi ini tak ada tempat ini orang tanam durian pun dekat-dekat sangatlah jadi macam mana kami duduk ya buat pondok kalau buat pondok di sini kan dekat aja durian jatuhlah tinggal kutip jila datang tonggai pun tak lama dia punya durian tapi saya hairan ya teman-teman nih durian lepas berbuah lepas sudah siap panen panen ya siap panen baru bunga lagi macam itu-macam itu ya teman-temanku kami ini duduk di kerja kan kerja pak suami kan di kebun ya kebuni kan kerja macam ini ya teman-teman kerja kayu getah atau karet nih kan macam inilah dia ada tanam pohon karet tanam durian jadi kami tahu ya dia macam ini tapi dulu-dulu ya kerja sama lain toke tak sama ya teman-teman tak ada durian mungkin oh iya dulu kami dulu eh kerja di lain toke dia punya dia selalu beli kawasan kayu getah atau karet nih kawasan melayu ya kebun melayu melayu ini dia tak sama macam Cina ya kalau Cina orang Cina nih dia tanam durian dalam dulu nanti lepas itu sudah duriannya sudah udah besar baru dia tolak kayu karet atau getah ya tapi kalau orang melayu kalau dia mau tanam durian dia buang dulu dia punya dia jual dulu dia punya kayu karet nih dulu siap sudah bersih semua baru dia tanam dia sebab kita selalu tanya ya tanya sama selalu tanya sama tuan kebun misal kata tuan kebun tuh orang-orang apa namanya orang melayu atau Cina kan selalu saya selalu datang jadi cerita-cerita jadi kesempatan saya tanya kan gitu ya teman-temanku panasnya ini kalau minum ais batu teo ais lah sedap gila eh keringatnya sebabnya kami duduk disini di belakang pekan saja ya teman-temanku mungkin dari sini pergi ini sini ini bukit ya sini bukit ya teman-temanku bukit dibawah sana lagi nah disana itu berumahan atau ya perumahan ya perumahan atau disini panggil rumah apa yang namanya rumah taman taman ya rumah taman ya macam itu dekat pekan jementah jadi boleh hari Minggu boleh pergi pasar malam dekat sikit tapi Hai mani belum ada jadi hari Minggu tak pergi ke pasar malam kami tak ada uang sekarang bulan eh sekarang belum 8 ya tapi belum gajian ya jadi kocek kosong jadi hari Minggu duduk diam-diam di pondok sedihnya aduh hayung panas lagi teman-teman di bawah sini ada air jernih airnya tapi di sana kami Pak suami ada korek air di sana ya jadi gak sikit kami punya pondok jadi kalau apa namanya malam-malam saya malam-malam kadang saya mandi di luet baru Pak suami kerenang saya lagi masak Pak suami pergi mandi daluan sebab di belakang kan di belakang depan pondok saja dekat tak jauh dari pondok jadi kami senang sedikit ya teman-temanku pokoknya abis lah duduk di sini ada durian buah durian tapi belum tentulah semoga cepat masak supaya dapat makan walaupun satu ya sudah sudah sebulan tak makan durian kalau dekat sini kalau jatuh ya kalau Tuhan kebun kasih ya syukur lah tapi kalau kalau dia tak kasih memang pagi-pagi di butas saya sudah daluan sini ambil ambil jambat banyak ya teman-teman satu pun cukup jangka dapat sebab Tuhan kebuni Tuhan kebuni pun duduk dekat-dekat ya dia duduk dekat rumah taman san rumah taman ya tak jauh dari sini ke sini ke depunya rumah mungkin tak sampai tak sampai 10 menit ya mungkin ada 8 menit macam itulah sebab belakang sini saja luar lalu sini ya teman-teman panasnya nyeri ya teman-teman oke ya teman-temanku sampai di sini saja jumpa lagi di lain video dan jangan lupa like komen dan subscribe bye bye